Setelah terlambat selama kurang lebih 4 bulan, akhirnya Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan KUM KMP DKI Jakarta akhirnya membagikan 67 gerobak kepada pedagang di perkampungan Budaya Betawi, Setubabakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu 19 Maret 2014. Penyerahan secara simbolis gerobak yang terbuat dari rangkaian baja dan aluminium ini dilakukan wakil wali kota Jakarta Selatan, Trijoko Srimargianto, kepada dua orang pewakilan pedagang. Setelah dibagikan, para pedagang langsung menemukan gerobaknya menuju lokasi berjualan yang berada di sekeliling Setubabakan. Nafsiyah, salah seorang pedagang, mengatakan dirinya merasa senang mendapatkan gerobak baru. Berharap agar pedagang lainnya juga segera mendapatkan gerobak baru. Ya, semangnya kita ya dapat gerobak, gak senangnya gak enaknya sama yang belum dapat gitu. Kan ada katanya bertahap, kita gak enak juga sama yang belum dapat. Dia bilang senang ya kita dapat, gak senang ya kita kisah nama yang belum. Dinas KUM KMP DKI Jakarta, Jarod Sarifudin mengatakan penyerahan gerobak pada hari ini masih kurang dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada. Untuk itu, pihaknya akan menambah gerobak untuk para pedagang secara bertahap. Ada 67, 67 gerobak, ya memang kalau dibandingkan dengan pedagang yang ada di sini masih kurang ya. Cuma mungkin bertahap, karena memang wilayah lain juga harus diberikan. Dan wilayah lain juga memang juga tidak bisa langsung diberikan semuanya juga kita bagi. Dari 300 sekian itu kita bagi 5 wilayah. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.